Dan 92,7 FM Radio Suara RH, Suara Rakyat Hulandalo Portal Informasi dan Hiburan Masih di program Yang Muda Yang Bicara dan masih bersama saya Tior Hamawan Untuk anda yang masih penasaran, sore hari ini kami menghadirkan narasumber dari mana dan juga topiknya apa Nah, saatnya saya kasih tau ya Di sore hari ini kita akan membahas tentang yang namanya pelaminan bukan tempat bermain anak-anak Nah, kesempatan dari Duta Jenre ada Anissa Siti Anurahima Mohamah Halo, selamat sore Kali ini Kak Ica digantikan oleh saya Oh, saya pikir namanya Anissa Jadi udah ganti ya, sore Halo, selamat sore Kak Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik-baik Baik ya Ini asli orang Gorontalo atau di Bali? Asli Bali, cuma ini sudah sekitar 3 tahun lebih ada di Gorontalo 3 tahun lebih ada di Gorontalo Ini keluarganya pindah ke sini? Atau cuma kamu aja yang merantau di Gorontalo untuk kuliah? Saya lanjut di Gorontalo ini berdasarkan keluarga orang tua saya yaitu ayah Saya melanjutkan SMA kelas 12 di Gorontalo Di Gorontalo ya, oke luar biasa Selamat sore Kak Tio Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik ya? Ini makin ganteng aja nih, lihat-lihat Oh, nanti sama bisa aja nih Oke, sahabat Erhas Di program yang udah bicara Kita juga buka dialog publik Untuk Anda yang ingin bertanya Memberikan pendapat dan juga solusi Terkait topik di sore hari ini Tentang pelaminan Bukan tempat bermain anak-anak 0811 434932 Untuk layanan telepon kami Dan juga SMS di 0811 434932 Formatnya ketik IMJB Spasi nama Kemudian juga pertanyaan Anda Atau pendapat Anda terkait topik di sore hari ini Yang ingin bertanya-tanya juga silahkan ya Mungkin ada yang kenal dengan narasumber saya di sore hari ini Silahkan layanan telepon Oke Sebelum kita membahas panjang lebar tentang pelaminan Bukan tempat bermain anak-anak Ini menjadi fenomena yang memang di Indonesia Mampu di orang tua sendiri ini juga Udah bukan hal yang tabu lagi gitu ya Ini saya mendapatkan data dari BKKBN Bahwa Indonesia ini adalah negara dengan tingkat Pernikahan di bawah umur yang tergolong tinggi di dunia Kalau misalnya kita bandingkan saja dengan negara-negara ASEAN Tingkat pernikahan di negara kita ini Ini berada di posisi kedua setelah Kaboja Betul nggak? Benar ya Nah kemudian ini juga ada data yang cukup menarik Dari BKKBN yang mencatat bahwa rata-rata anak usia 10 hingga 16 tahun Kalau nggak salah Ini menikah Dan ini mencapai 375 remaja menikah di usia ini setiap harinya Wah Kira-kira ini kalau misalkan 375 orang Ya ini masih anak muda Yang menikah di setiap harinya Jadi kali per tahunnya sudah berapa Sudah cukup banyak gitu ya Nah kalau di Provinsi Gorontalo sendiri Angka pernikahan dini yang mungkin kalian tahu Ini sudah mencapai di angka berapa sih? Angka pernikahan dini di Provinsi Gorontalo Terakhir saya dapatkan datanya itu di sekitar tahun 2017 Waktu itu Gorontalo sempat disebut dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi Dimana menduduki peringkat kedua di seluruh Indonesia gitu Kita kalah dari Suwesi Selatan Itu di angka 2017 Namun di 2018 saya juga sempat mendengar kabar dari Kepala Perwakilan BKKBN Bahwa Alhamdulillah dengan adanya program dari BKKBN ini sendiri Bisa menurunkan angka pernikahan di Gorontalo gitu Program apa itu? Program generasi berencana tentunya Program generasi berencana Bukan tempat bermain Maksudnya bukan tempat bermain Dari sisi keegoisannya pun Dari sisi ekonominya pun Maka dikatakan bahwa anak-anak itu belum pantas untuk menduduki pelaminan Maka dikatakan janganlah anak-anak diberikan izin untuk bermain di pelaminan Menurut Jules sendiri gimana? Jadi begini ya Kalau kita melihat undang-undang di negara kita ya Ada satu ketidakharmonisan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya Bertolak belakang? Bertolak belakang Misalnya seperti ini Di dalam undang-undang nomor satu tahun 1974 Itu undang-undang perkawinan mengatakan bahwa Seseorang perempuan yang sudah bisa menikah adalah usia 16 tahun Sementara dalam undang-undang perlindungan anak Yang dikatakan seorang anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun Berarti ada satu ketidakharmonisan nih Nah kalau misalnya kita ibaratkan ada seorang perempuan yang sudah menikah nih Berarti kalau dalam undang-undang perlindungan anak Dia masih dikategorikan anak-anak nih ya Berarti anak-anak menikah kemudian mengurus anak-anak nih Ini kan lucu ya Terdengar lucu gitu Kemudian selain adanya ketidakharmonisan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya Kemudian kita melihat dari sisi perkembangan psikologisnya gitu Kita lihat bahwa anak-anak perkembangan psikologis dari anak-anak itu Saat ini belum mencapai puncaknya gitu Artinya belum cukup matang Ketika nanti dia sudah mau menikah Ini agak terkesan apa ya Istilahnya hanya main-main aja gitu Ketika nanti Apalagi kita remaja sekarang ya Saya pun masih remaja ini dikatakan masih labil ya istilahnya Hari ini saya mau bilang sayang Besoknya saya bisa bilang putus Lusanya bisa bilang sayang lagi gitu Masih labil ya Jangan sampai ya Hari ini saya ijab kabul Besok saya ninta cerai Usahanya ijab kabul lagi Nah ini ibaratnya sedang mempermainkan yang namanya pernikahan gitu Sementara Sampai jumpa di video selanjutnya